Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang fungsi lookup and reference 1 Pertama yang dibahas adalah fungsi VLockup Sebelum masuk ke latihan, saya akan jelaskan sedikit tentang materi VLockup Jadi fungsi VLockup digunakan untuk mengambil data dari suatu kolom tabel vertikal Atau membaca tabel vertikal Ringnya itu harus di sel absolute Atau tekan F4 Atau tekan Fn F4 sebanyak 1 kali Nah, disini rumusnya sama dengan VLockup Gurung buka, lookup value Lookup value itu adalah alamat cell yang digunakan untuk nilai pencarian Lalu ada tabel array Tabel array itu ring tabel yang akan dibaca Kemudian ada kolom index number Itu nomor urut kolom pada tabel yang akan dibaca Kemudian ada rank lookup Nah, rank lookup ini dia bersifat opsional Tapi ada dua jenis tipe data Yaitu true dan false Nilai true jika nilai datanya tidak pasti atau berada pada ring tertentu Nilai false jika nilai datanya pasti Nah, disini ada kita ke latihan Nah, disini adalah tabel arraynya Tabel barang Nah, kode ini di kolom 1 Barang ini kolom kedua Harga ini kolom ketiga Nah, disini kita akan mencari Barang, harga, dan jumlah Jumlah itu nanti Kuantiti digaikan harga Nah, sedangkan barang dan harga itu Nanti kita mencarinya melalui tabel barang yang disini Oke, kita langsung saja Jadi, sama dengan Vlookup Lookup value-nya itu yang ini Kemudian jangan lupa Pemisahnya pakai titik koma atau koma Tabel arraynya itu dimulai dari sini Kode Sampai dengan sini Jadi, yang kita butuhkan adalah Nama barang Jadi, mulai dari I4 sampai C7 Setelah itu jangan lupa tekan F4 Satu kali atau FN F4 satu kali Untuk sel absolute Untuk kolom index number-nya Karena yang kita butuhkan adalah Barang Berarti dia tetap di kolom kedua Nah, untuk Link lookup ini dia bersifat opsional Kapan kita pakai Nanti di video berikutnya Kita akan coba Oke, kalau sudah kan tekan tab Atau enter Kalau tab dia ke kanan Enter ke bawah Nah, sudah muncul kipas Kita tarik ke bawah Nah, seperti ini Untuk harga juga sama Jadi, sama dengan Vlookup Tab Lookup value Tablet arraynya Yang sekarang kita block adalah Mulai dari kode Sampai dengan harga Jadi, I4 sampai K7 Setelah itu jangan lupa Secara absolutnya Tekan F4 satu kali Atau FN F4 satu kali Seperti ini Nah, kolom index-nya Karena yang kita butuhkan adalah harga Maka dia terletak di kolom ketiga Harga ini Nah, ini Sekarang sudah tekan enter Atau tekan tab Nah, untuk jumlah Sama Jadi Quantity Dikalikan Harga Nah, ini Ingat Untuk quantity-nya Ini menggunakan format custom Kalau kalian misalnya ketik manual Nantinya Untuk Rumusnya akan salah Nah, akan seperti ini Value Makanya kalian menggunakan format custom Oke Kita format Accounting Karena disini dia berupa dollar Kita cari Di more accounting Nah, disini Kalian cari menggunakan Sampai ketemu Rupiah Ini Kalau sudah Tekan Untuk decimal-nya Saya alakan saja Oke Kalau sudah Kalian tinggal tarik ke bawah Nah, disini Format Border tabelnya Beter ya Tidak seperti semula Saya kembalikan lagi Untuk Format Border tabelnya Nah Jadi seperti ini Jadi Untuk file lockup Tabel R-nya Bentuknya seperti ini Jadi dia Bacanya secara Kolom Materi berikutnya Yaitu tentang H Lockup Sebelum masuk ke latihan Saya akan menjelaskan sedikit Tentang Materinya Nah Jadi Fungsi Lockup Digunakan Untuk mengambil Data Dari suatu kolom Tabel Halisontal Atau membaca Tabel secara Halisontal Link datanya Harus diberi Sel Absolute Yaitu dengan cara Tekan F4 Satu kali Atau Fn F4 Satu kali Di keyboard Untuk romusnya Jadi seperti ini Sama dengan Lookup Kurang buka Lookup value Itu adalah Alamat cell Yang digunakan Nilai pencarian Lalu ada Tabel array Niling tabel Yang akan dibaca Ada row Index 6 Yaitu Nomor urut Baris pada Tabel yang akan Dibaca Yang terakhir Ada Ring Lookup Yaitu Dia bersifat Opsional Nah disini Nah disini ada Dua Jini Tiba data Yaitu True Dan False Nilai True Jika nilai datanya Tidak pasti Atau berada pada Ring tertentu Nilai False Jika nilai datanya Pasti Nah disini Untuk tabel Array Pada Lookup Bentuknya seperti ini Jadi secara Baris Membacanya Yaitu Kode Dia di baris pertama Barang Dia di baris kedua Harga Di baris ketiga Nah untuk Datanya OX sama Seperti Vlockup Cuma Membatakan Dalat Tabel Array Oke disini Kita akan Mencari Barang Harga Dan Jumlah Jumlah itu Kuantiti Dikaitkan dengan Harga Untuk Mencari Barang Jadi Sama dengan Lookup Lookup Valuenya itu Yang ini Di C4 Kemudian Untuk Tabel Array Kita Block Dari ini Ya KI Kode Tidak Usah Diblock Dari KI Sampai M4 Atau J3 Sampai M4 Setelah itu Beri Tanda Sel Absolute Yaitu Dengan Cara Tekan F4 Satu Kali Atau FN F4 Satu Kali Di Keyboard Disini Nah Karena Kita mencari Barang Maka Tidak Barang Itu Barang Terletak Di Baris Kedua Maka Ini Ketik 2 Untuk Ring Lookup Itu Di Video Berikutnya Kalau Sudah Kan Tekan Tab Atau Tekan Enter Kita Tarik Kebawah Oke Untuk Harga Juga Sama Jadi Sama Dengan Look Up Lockup Valu Masih Disini Tapi Aranya Sekarang Kita Yang Diblok Adalah Ki Sampai Dengan Sini 2 2 175 Atau J3 Sampai Dengan M5 Setelah Itu Jangan Lupa Beli Sell Absolute Dengan Cara Tekan F4 Satu Kali Atau FN F4 Satu Kali Nah Untuk Barisnya Karena Harga Dibur Barang Itu Dia Terletak Di Baris Ketiga Maka Disini Ketik Tiga Kalau Sudah Tekan Tab Atau Enter Untuk Jumlah Kuat Dikarikan Dengan Harga Tekan Enter Atau Tab Nah Disini Saya Akan Memberi Format Accounting Rupiah Ini Kalau Sudah Kalian Tarik Kebawah Nah Kita Akan Betulkan Untuk Bouter Tab Tab Klik Kanan Format Cell Pilih Tab Bouter Nah Oke Jadi Secara Gampangnya Fungsi Hlockup Dia Membaca Secara Baris Jadi Seperti Ini Bentuknya Materi Berikutnya Yaitu Tentang File Lockup Hlockup Beda Seed Jadi Untuk Tabel Aranya Saya Misalkan Di Seed Sendiri Yaitu Seed Tabel Vlockup Vlockup BS Jadi Seperti Ini Nah Di Tabel Barang Ini Yang Secara Kolom Itu Untuk Mencari Harga Sedangkan Tabel Barang Yang Membacanya Secara Baris Itu Untuk Mencari Barang Nama Barang Oke Kita Langsung Saja Jadi Sama Dengan Barang Ini Kita Pakai Alhokup Tekan Ini Lhokup Varunya Yaitu C4 Tabel Aranya Kalian Klik Di F3 Sampai Dengan I4 Kemudian Jangan Lupa Bili Cell Absolute Yaitu Dengan Cara Tekan F4 Satu Kali Atau FN F4 Satu Kali Untuk Barisnya Itu Baris Kedua Tekan Enter Seja Langsung Dari Sini Kalian Bisa Tarik Ke Bawah Untuk Harga Sama Jadi Kita Pakai Dengan VLockup Ini Untuk Lookup Valuenya Tabel E Kita Klik Yang Sini Jadi A3 Sampai Dengan B7 Jangan Lupa Bilih Cell Absolute Dengan Cara Tekan F4 Satu Kali Atau FN F4 Satu Kali Lalu Untuk Kolomnya Langsung Ini ya Pemisahnya Kolomnya Dia Harga Terletak Di kolom Kedua Maka Ketik 2 Setelah Itu Enter Nah Untuk Mencari Jumlah Masih Sama Jadi Kuantiti Dikalikan Dengan Harga Nah Sini Kita Format Accounting Terlebih Dulu Nah Ini Sudah Klik OK Tarik Kebawah Nah Seperti Ini Kita Butuhkan Lagi Untuk Border Tabelnya Nah Jadi Ini Contoh Penerapan Dari V Lockup Lockup Beda Seed Nah Disini Kita Lihat Ini Di Tabelnya Ini Adalah Nama Seed Nah Lalu Ini Adalah Cell Atau Rang Oke Materi Materi Berikutnya Sekarigus Materi Terakhir Yaitu Tentang V Lockup Digabung Dengan Fungsi Text Sebelum Masuk Ke Hatihan Saya akan Jelaskan Materinya Terlebih Dahulu Jadi Seperti Ini Ini Rumus Fungsi VLockup Sama Dengan VLockup Kurang Buka Lookup Value Lalu Ada Tabel Array Lalu Call Index 6 Yang Terakhir Ada Ring Lookup Nah Di Bagian Lookup Value Yang Saya Beri Warna Biru Itu Nantinya Diganti Dengan Fungsi Text Contohnya Ini Ada Fungsi Text Live Seperti Ini Fungsi Meet Seperti Ini Yang Terakhir Fungsi Right Seperti Ini Begitu Pula Dengan Hlookup Jadi Rumus Hlookup Bersama Dengan Hlookup Hlookup Value Ada Tabel Array Ada Row Index 6 Ada Rank Lookup Nah Lookup Value Yang Saya Beri Warna Biru Itu Nantinya Diganti Dengan Fungsi Text Contohnya Fungsi Left Seperti Ini Fungsi Meet Contohnya Seperti Ini Yang Terakhir Fungsi Right Contohnya Seperti Ini Nah Kita Akan Masuk Ke Latih Nah Disini Mencari Nama Pesawat Dan Tujuan Untuk Tabel Nama Pesawat Tabelnya Seperti Ini Maka Nanti Kita Akan Menggunakan VLOOKUP Karena Membaca Secara Kolom Sedangkan Tabel Tujuan Atau Kota Tujuan Tabelnya Seperti Ini Kita Akan Menggunakan HLOOKUP Karena Membaca Secara Baris Oke Kita Lanjut Disini Sama Dengan VLOOKUP Untuk Lookup VALUE Nah Karena Disini Gabungan Dengan Fungsi Text Kita Perhatikan Disini Ada GA GA Di Tabel Nama Sahwat Ada Ada Dua Karakter Nah Sedangkan Di Soal GA Ini Terletak Di Sebelah Kiri Maka Kita Akan Menggunakan Fungsi Text Left Untuk Jumlah Karakternya Itu Dari Tabel Ini Tabel Area Yaitu Adalah Dua Setelah Setelah Tutup Korong Untuk Tabel Area Itu Yang Diblok Adalah Pulau dari GA Sampai Dengan City Link Yaitu B 12 Sampai C 14 Setelah Itu Tekan F4 Satu Kari Atau FN F4 Satu Kari Untuk Cell Absolute Untuk Kolom Index 6 Nama Pesawat Ini Ternyata Di Kolom Kedua Karena Kota Pesawat Ini Kolom Satu Maka Disini Ketikkan 2 Setelah Itu Tekan Enter Atau Tab Muncul Seperti Ini Kalian Tekan Yes Atau Tekan Enter Di Keyboard Nah Ka Adalah Garuda Kemudian Untuk Kota Tujuan Yaitu Kota SBY Di Tabel Kota Tujuan Sedangkan Di Soal SBY Ini Terletak Di Tengah Nah Maka Kita Nanti Gunakan Pemus Fungsi Meet Tapi Sebelumnya Meet Kita Nah Lalu Meet Text Yang Ini B4 Nah Start 6 Posisi Atau Posisi Karakter S Ini Posisi Keempat Empat Dari Mana Dihitung Dari Sebelah Kiri Nah Untuk Jumlah Karakter Diambil Itu Dilihat Di Tabel Master Nah Sini 3 Terletak Tutup Korong Lalu Pemisahnya Koma Tabel Are Yang Kain Block Adalah Sini SBY Sampai Dengan TN Basar Atau C 17 Sampai Dengan E 18 Jangan Lupa Beri Sell Absolute Tekan F 4 Satu Kali Atau F N F 4 Satu Kali Untuk Row Index 6 Nah Di Tabel Kota Tujuan Ini Tujuan Tetap Di Baris Kedua Maka Ini Ketik 2 Setelah Tekan Enter Atau Tab Muncul Seperti Ini Tekan Yes Atau Enter Di Keyboard Nah Diberhatikan Sini Harusnya SBA Itu Surabaya Tapi Kenapa Den Basar Karena Disini Datanya Tidak Urut Di Tabel Kota Tujuan Maka Kita Beri Namanya Ring Lookup Nah Ring Lookup Ini Kalian Tekan Yang Ini Force Lalu Tekan Enter Atau Tab Maka Kita Patikan Lagi Untuk SBA Dia Adalah Surabaya Sudah Benar Saya Tarik Ke Bawah Nah Sini Kita Patikan Lagi CT Adalah Lion Air Benar G Adalah Garuda Q G Adalah City Ring G Adalah Garuda Lalu Untuk Kota Tujuan SBA Surabaya JGT Adalah Jakarta TPS Dan Pasar JGT Adalah Jakarta SBA Surabaya Nah Ini Benar Nah Kita Akan Menunjukkan Botan Tabernya Terlebih Dahulu Supaya Kembali Seperti Semula Nah Jadi Untuk Ring Lookup Itu Kapan Gunakan Ketika Hasilnya Tidak Sesuai Seperti Tadi Nah Disini SBA Harusnya Surabaya Tapi Tertera Dan Pasar Nah Jadi Ini Contoh Penerapan Fungsi VLockup VLockup Digabung Dengan Fungsi Text Sekian Materi Hari Ini Terima Kasih Terima 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 kasih telah menonton